Oke teman-teman, hari ini hari ke-6 dari budidaya ikan lele pembesaran di botol aqua Jadi ini dapat kelabang, kalau di ikan arwana kan katanya Itu kalau dikasih makan kelabang itu bagus banget ya warnanya ya Nah, apakah ikan lele juga mau memakan daging kelabang? Sebelumnya, kita ucapin makasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton videonya Bang Arjuna-nya gosongnya Kalau teman-teman pelihara 1 ekor ikan di botol bekas seperti ini Nah ini airnya anggap saja 1 liter ya Meskipun ini sebenarnya tidak ada 1 liter, cuma 800 ml, tidak sampai 1 liter Nah, ini berarti ibarat teman-teman itu pelihara 1.000 ekor ikan dalam 1 meter kubik air Jadi ini sangat padat banget Apakah bisa hidup? Nah gitu loh Nah ini di hari yang ke-6, ini sudah bisa hidup ya Maksudnya tetap hidup, tetap sehat Ini kemarin malam, ini aku ganti airnya, ini juga ganti airnya Yang di sini sengaja tidak diganti airnya Apakah nanti bermasalah atau yang mana yang bermasalah Jadi di bayanganku, ini nanti bisa gede dan sampai gede itu jadinya gede, 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 gede Kalau perlu sampai tidak muat gitu Pokoknya dipelihara terus lah pokoknya sampai sebesar apa gitu Kan emang penasaran Yaudah Jadi, nah ini uji coba pertama Aku ambil kelabang, udah aku potong-potong teman-teman Waduh, waduh, waduh itu dimakan teman-teman Aduh, waduh gak kelihatan Kamera eh, tiba eh Sorry teman-teman Ya tapi itu loh, dihajar itu Langsung disikat teman-teman Soalnya kalau kelabang itu Dia kalau di air agak ngambang, gak kayak cacing Kalau cacing itu langsung tenggelam gitu kan Langsung tenggelam, jadi makannya di bawah Ini tadi Ngambang, kelabangnya itu udah masuk ke perutnya semua teman-teman Gini aja wis Gak pakai tripod dulu Di ini Persiapannya Jadi kalau kelihat Misalkan ngambang Di Di rekamnya lebih cepat Sik teman-teman Oke, yang kedua ya Jadi di botol yang kedua Takutnya dia nanti Disambar saat masih ngambang Itu Udah mulai jat Tuh Nah, yang kedua ikannya udah ini Itu loh, itu loh, hitam-hitam itu loh ya Hitam-hitam Dia belum tahu Lilainya belum tahu Hitam-hitam Ayo disambar Tadi yang pertama tuh Langsung disambar Wuss gitu loh Kelabang bagian kepala yang pertama tadi Yang ini bagian Biasa, tengah Dia kok enggak ini sih Masa dia enggak tahu Ada makanan enak Biasanya di pagi hari itu Dia paling lahap loh Di sebelah sana loh Masa dia enggak tahu ya Biasanya sama cacing juga langsung Hap-hap-hap-hap gitu Tapi yang pertama tadi Emang bener-beneran langsung disambar loh Yang dua ini sama teman-teman ya Apa Ganti airnya tuh sama Pokoknya Ini emang sengaja biar kelihatan gitu Makanya airnya bening Ternyata Sepertinya memang bisa tumbuh teman-teman Apalagi ini makanannya tuh Yang berprotein tinggi dan alami Jadi bukan pelet Selalu Pakannya tuh Cacing Tambah gede loh Serius Ini Bener-bener tambah gede teman-teman Karena kalau aku ngasih makan tuh Sampai bener-bener perutnya tuh Gede gitu Jadi kayak wah Mau meledak gitu Pautnya Oh yang ini Enggak dimakan teman-teman Yang ini Ini loh Tetap ini loh Enggak dimakan loh Dicuekin sama dia Coba di botol yang satunya Aduh jatuh Oke Ini di ujung gunting Masukin Pluk Ini di pojokan ini Oh dimakan 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 Oh tapi kayak Jijik gitu Cuma di deketi Terus Dia malah pergi Gitu loh Beda banget teman-teman Kalau cacing Kalau cacing Dia enggak ada Jijik sama sekali Langsung dihap Gitu Kalau cacing Jadi kita kasih cacing juga Teman-teman Susah banget ya Nih cacingnya udah Dato Sikat enggak Disikat enggak Wih Sikat teman-teman Langsung dilahap Hab Yang ini emang Ikannya tuh Yang paling gede Saat ini Karena kemungkinan Bisa emang Paling hobi Makan Yang kedua Plung Ini loh Wah Kayaknya bermasalah ini Ikan ini Kok enggak mau makan Cukup menyebalkan Bagi aku Dia gerak-gerak terus Ikannya Tapi Enggak Segera mau lahap Cacing Jadi Emosi Ah Bodo amatlah Kamu Mati Biarin Dia menyebalkan Ini Tak ganggu Ini Kamu enggak mau makan Dia aneh Itu aneh ini Ini Menyebalkan Ini Menyebalkan